bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua saya dapat kabar yang cukup mengejutkan ini dengan membaca judul dari rmol.id ini hari sabtu kemarin judulnya sandiaga uno tidak laku ya sandiaga uno memang mengalami penurunan citra yang luar biasa semenjak beliau memutuskan untuk bergabung di pemerintahan pak jokowi sebagai menteri pariwisata dan ekonomi kreatif padahal sebelumnya itu luar biasa emak-emak milenial kemudian berbagai organisasi yang lainnya pun mengacungkan jempol kepada sandiaga uno atas konsistensinya untuk berada di luar pemerintahan dan membantu UKM-UKM dengan lebih turun ke lapangan memberikan penyuluhan memberikan sosialisasi dan sebagainya nah terkait judul ini tentu kita bisa duga ini akan berkait dengan program wakaf pemerintah yang digaungkan oleh presiden jokowi sebelumnya kita akan simak kabarnya jadi di berita rmol.id ini pertama foto yang ditampilkan adalah screenshot dari akun sosialnya bang sandi mungkin instagram nih kelihatannya bang sandi menyampaikan bahwa dalam rangka menggelorakan masyarakat untuk melakukan wakaf pagi ini presiden jokowi dodo melancarkan gerakan nasional wakaf uang GWNU dan brand ekonomi syariah tahun 2021 dan disampaikan wakaf ini insya Allah akan dimanfaatkan untuk kegiatan sosial di tengah pandemik covid-19 diharapkan membantu kebahan masyarakat dan ternyata postingan ini menuai komentar yang negatif rata-ratanya negatif dari para netizen ini berkebalikan dengan bagaimana respon masyarakat respon netizen terhadap bang sandi sebelum beliau menjadi menteri jadi nampak sekali perbedaan yang mencolok ya kita tahu ya bang sandi memutuskan bergabung dengan pemerintahan yang justru citranya sedang tidak bagus jadi masuknya bang sandi ini ke dalam sebuah situasi yang justru tidak sedang bagus barangkali lihatnya mulia ya ingin mengembalikan citra pemerintah tapi saya kira seorang sandiaga uno tidak cukup kuat tidak cukup laku gitu untuk menarik simpatik rakyat kepada pemerintahan hari ini nampaknya sih begitu ya dan di kabar ini diperkirakan publik menilai uno akan mati berada di jajaran kabinet Jokowi senior dan pasangan capresnya yaitu Prabowo membeli pelajaran tentang kematian itu uno muda dan bermasa depan diolok-olok saat mendapat amanat dari menko luhut untuk memperbaiki toilet Prabowo nanam singkong sendiaga uno ngurus wc ya kita tahu ya sebelumnya memang bang sandi pernah diberikan amanat itu oleh menteri luhut maka kemudian citra kesolehan bang sandi ini hari ini kemudian itu tidak cukup mampu untuk menaikkan untuk mendongkrak karisma beliau atau pemerintah untuk menggalakkan gerakan wakaf di masyarakat ya karena kita tahu bagaimana pemerintahan hari ini justru sedang ditampilkan pada publik dengan cukup telanjang karena hari ini partai penguasanya memang diberikan tontonan yang sangat tidak menjadi tuntunan yaitu para kader PDIP yang dicokok oleh KPK ada yang OTT ada yang tidak tapi semua yang sedang diproses bahkan hari ini ini sudah kemudian mengait pada nama Puan Maharani atau di investigasi Tempo kita pernah membacanya tentang Madame Bansos apakah Madame Bansos itu Puan Maharani nanti kita tunggu klarifikasi dari KPK kembali lagi ke soal wakaf ini sebagian rakyat khususnya umat Islam menilai bahwa gerakan wakaf uang yang dicanangkan pemerintahan Jokowi merupakan program yang ambivalen atau munafik ya saya kira ambivalen atau munafiknya ini ketika kita lihat bagaimana dana-dana pemerintah dikorup oleh para oknum-oknum jahat yang biada menggerogoti hak rakyatnya sendiri tapi kemudian di sisi lain sekarang pemerintah terlihat seperti yang meminta dana masyarakat wujudnya dengan menggunakan istilah wakaf wakaf terang publik yang menolak itu sangat masuk akal karena ya buat apa nanti dikorup lagi dananya kan logikanya begitu bahkan menyebut mengemis-gemis untuk menarik dana umat sindirannya canceling masjid pun sedang didirik harus dijaga ketat ya canceling masjid juga ketika itu akan disasar untuk dijadikan dana membangun infrastruktur atau aktivitas sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah maka kita menjadi teringat beberapa waktu yang lalu beberapa bulan lalu itu canceling masjid justru disinyalir oleh pemerintah digunakan untuk dana-dana pengembangan teroris kami sih rakyat jelata jadi speechless ini gimana maksudnya di satu sisi ini umat islam itu seperti yang dipojokkan tapi di sisi lain dananya diharapkan kan lucu ya UNO pasti juga dapat membaca bagaimana potensial muda dan kreatifnya mendikbud nadiem yang dipercaya Jokowi namun nyatanya tak berkutik juga dalam kabinet ya memang tidak semata-mata usia muda itu kemudian bisa dianggap dia mampu untuk memunculkan ide-ide kreatifnya kemudian mengaplikasikan ide-ide tersebut karena ternyata dalam dunia birokrasi dalam dunia politik kita ya tidak sesimpel itu tidak sesimpel bagaimana kita berkreasi dalam sebuah perusahaan baru startup ini kan berbeda karakternya berbeda penanganannya dan berbeda juga tentu cara menyikapi dari konstelasi yang terjadi saat itu dan ini dibuktikan oleh nadiem yang kemudian juga berkali-kali merevisi agendanya yang terakhir kan tentang asesmen nasional mundur lagi padahal asesmen nasional itu sangat berfungsi untuk kita mampu memetakan sebenarnya seberapa hebatnya sebenarnya seberapa lemahnya situasi dan kondisi yang sedang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia hari ini kemudian nanti kita bisa lihat perbandingannya dengan dunia pendidikan yang ada di negara-negara luar atau bahkan yang terdekat saja negara tetangga itu nanti akan mampu melihat oh ketertinggalannya sejauh ini oh cara mengejarnya begini tapi kan ternyata kami sih tidak tahu ini terbentuknya karena soal apa yang jelas nadiem belum mampu menunjukkan kinerja yang optimal sebagai mendikbud belum lagi kita dengar kemarin Sri Mulyani akan memajaki pulsa akan memajaki token listrik makin berat dong orang belajar di rumah ini saya kira persoalan-persoalan lintas sektor yang harus segera ditingkatkan kemampuan dari seorang nadiem dari seorang sandiaga uno sekaligus dan para menteri muda lain kualifikasinya biasa-biasa saja hampir tanpa prestasi kolam kabinet tidak berair jernih masuk ke dalamnya ikut tercemar jadi sebaiknya uno fokus saja pada pilihan untuk mengurus masalah pariwisata dan ekonomi ya jangan kemudian mendukung-dukung gerakan wakaf yang mungkin itu memang ditugasi para menteri untuk mengarah ke sana tapi akhirnya akan menjadi persoalan baru bagaimana ketika Risma yang berusukan fokus ke situ ternyata di dinasnya di bawah kementerian sosialnya terjadi lagi korupsi-korupsi yang sudah terkuak barangkali yang belum terkuak lebih banyak artinya ada prioritas bagaimana seseorang berespon bagaimana seseorang fokus di satu bidang itu dulu lakukan dulu yang penting sehingga yang dikejar adalah efektivitas bukan kemudian mencari citra mencari panggung berespon sana-sini hal-hal yang tidak terlalu berhubungan dengan bidang kerjanya saya kira ini nasihat penting juga buat Bang Sandi agar fokus saja dulu pada bidang apa yang harus diselesaikannya hari ini urgennya apa masalah wakaf biarlah para ulama dan ormat islam yang jauh lebih kompeten ya memang harusnya ulama dan ormat islam yang berbicara tapi memang sampai hari ini pun kita belum dengar respon dari ulama-ulama besar atau organisasi islam besar untuk menanggapi program wakaf yang di inisiasi yang dikelola oleh pemerintah ini jangan-jangan itu dialokasikan pada hal-hal yang bukan urgennya bukan bagiannya jadi harus ada ulama yang berbicara bukan cukup dengan Sri Mulyani yang menggunakan kerudung setelah menyasar dana wakaf disamping menyesalkan Sandiaga Uno publik juga banyak menyindir Jokowi dan Sri Mulyani dengan diksi mendadak kadron ya kan gitu ya tadi Sri Mulyani tiba-tiba pakai kerudung Pak Jokowi tiba-tiba menyitir hadis misalkan ini kan seolah kita dibawa pada sebuah memori dari Pilpres tahun lalu bahkan Pilpres dan Pilkada yang sudah-sudah ini biasanya kalau sudah musim kampanye kemudian para calon mendadak kadron mendadak menggunakan jilbab mendadak menggunakan gamis yang kemudian kan pada akhirnya kita menjadi tahu oh ini hanya upaya untuk merebut hati hanya upaya untuk menggalang suara dan setelahnya kemudian kebijakannya tidak relevan dengan apa yang ditampilkan pada saat itu kalau memang semakin sering aparat negara ini berpikir untuk menjadi kadron maka di berita ini disampaikan pemerintah itu rupanya mulai sadar bahwa ke Arab-Araban itu perlu juga makanya jangan sok anti-Islam ya bos urusan duit umat mata lu membelalak kabar menarik yang disampaikan oleh M. Rizal Fadilah pemerhati politik dan kebangsaan yang mengurai bagaimana persoalan yang terjadi di Indonesia hari ini dan bagaimana pemerintah menanggapi persoalan-persoalan itu menjadi catatan buat kita menjadi catatan yang akan kita ingat terus dan dengan beragam negatifnya respon terhadap Sandiaga Uno ini ini harusnya menjadi alarm menjadi sinyal bagi pemerintah bahwa ada komunikasi publik yang harus diperbaiki jangan melulu kemudian mengedepankan sebuah gimmick sebuah tampilan busana yang itu akan terlalu mudah untuk dilihat oleh masyarakat sebagai sesuatu yang drama saja gitu nah jangan sampai itu terjadi kita lihat komentar di video kemudian Ibu Sri Mulyani berpedudung kan juga banyak yang menoakan semoga ini benar-benar tulus dan digunakan terus besoknya jangan dilepas bu ini mudah-mudahan doanya dikabulkan Allah dan upaya-upaya yang tentu terkait dengan wakaf dan sebagainya jelas harus melibatkan ulama-ulama besar di negeri ini ulama-ulama yang sangat didengar oleh umatnya bukan sekedar mencari siapa yang setuju dan kemudian melegalisasi program tersebut saya kira itu pandangan yang harus juga diperhatikan oleh pemerintah hari ini dan terutama tentu untuk Bang Sandi agar lebih berhati-hati bahwa Anda sudah tidak lagi laku seperti tahun-tahun lalu selamat menikmati